Intro Mewarisi wajah mungil dan mengemaskan, Gempita Nora Martin menjelma menjadi ratu kecil dalam keluarga Gading dan Giselle. Tak hanya berlimpah perhatian, Gempita juga ternyata banyak mendatangkan kebahagiaan di keluarga. Namun kalau urusan penampilan, Gempita ternyata tidak begitu suka kalau poni kesayangannya dipotong sembarang orang. Dan ketika poninya dipotong, maka beginilah reaksi yang dikeluarkan Gempi. Poni kan ini belum tunggu. Oh iya. Geng, lihat Geng. Kalau ke tangannya dong. Neng, tangannya neng. Mainan, kasih bola, kasih bola. Gempi punya sisip juga. Satu lagi jatuh. Bisa bawa ke tangannya. Bisa bawa ke tangannya. Bawa ke tangannya. Bawa ke tangannya. Wow. Oh oh. Sabar ya man. Jatuh. Jatuh. Ya. Jatuh. Ya. Jatuh. Gap, diam, diam. Ya. Taduk, taduk. Eh, eh gimana? Gap, diam. Gap, diam. Oh, hai. Oh, hai. Jatuh. 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 Sabar ya mas. Jadi kalau mas tahu begini, banyak yang sungkan. Sabar ya mas. Begitu. Sabar ya mas. Tunggu ya Gempi sabar ya. Salim. Kep. Kepok, kepok. Kepok, kepok. Jatuh. Jatuh. Oh iya mompeng. Wah. Sini. 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 Wow. Pem-pem-pem. Asi ini juga itu mereka. кp, nangp. Wow. Sobat ya Bami ya. Jatuh. 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 Sabar juga ya mas. Kita saling sabar-sabaran, saling menyabarkan. Abis rambutnya emang masih pendek, aku mau potong. Emang masih segini. Pokoknya aku bertahanin rambut belakangnya, cuman poninya aja yang dipotong, karena kan sumpah kalo sampe bawah. Dan semakin pendek kan semakin gemes kalo anak kecil, kalo udah gede mah agak jijik ya. Poni pendek-pendek. Kalo masih kecil kan lucu-lucu aja, mumpung dia belum ngerti, mumpung belum bisa protes. Mas Gading juga suka sama yang pendek-pendek. Yang suka protes kalo aku potong poni gempih mamaku. Katanya kependekan lah. Tapi biarin aja, aku suka. Soalnya cepet juga panjangnya. Cepet banget, kayak nyampe sebulan juga. Abis anak-anak, aku subur gitu. Cepet banget, kayaknya tanpa. blown